Sesosok mayat tanpa identitas diduga berjenis kelamin perempuan ditemukan dalam kondisi terkubur separuh badan di sebuah bangunan kosong di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hingga kini kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Unit identifikasi Satreskrim Polres Malang melakukan proses evakuasi dan olah tempat kejadian perkara di sebuah bangunan kosong milik PT Pembangkit Jawa Bali yang terletak di desa Karangkates, kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di lokasi ini, sesosok mayat tanpa identitas ditemukan dalam kondisi separuh badan terkubur di tanah. Mayat ini pertama ditemukan oleh seorang pekerja PJB yang sedang membersihkan rumput. Saat ini kasus masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Diduga mayat wanita ini merupakan korban pembunuhan. Ini awalnya penemuan mayat ini informasi daripada pekerja PJB yang diperintahkan untuk membersihkan aset PJB yang mana aset ini mau digunakan. Di dalam pemberisian ini, yang pertama kali menemukan adalah Pak Sujiono. Jadi Pak Sujiono ini yang pertama kali menemukan, pada pertama kali ditemukan dikira ini ular. Tapi setelah dibersihkan ternyata ada kaki manusia.